Udah jadi fakta, bahwa di dunia ini gak ada yang abadi. Makhluk hidup maupun makhluk gak hidup, semuanya pasti punya masalahnya masing-masing. Oke, video ini bukan video religi. Tapi pernah gak kamu kepikiran bahwa apa yang akan tersisa dari jejak hidup kita di dunia ini ya, setelah kita tiada nantinya? Oke, satu hal yang kupercaya. Nah, orang yang telah tiada, sebetulnya itu belum benar-benar tiada. Karena orang tersebut nyatanya masih hidup dalam kenangan orang-orang yang kenal sama orang tersebut. Segala macam tindakan, perkataan maupun inspirasi akan terus hidup dalam kenangan. Namun ya, ketika orang-orang tadi yang punya kenangan akan kita itu meninggal, mereka sendiri tiada, bisa dikatakan kita benar-benar tiada, lenyap dari dunia ini tanpa sisa. Oke, contohnya, aku sendiri jelas gak tahu dan gak kenal dengan kakeknya kakekku. Apalagi dengan kakek kakeknya kakekku. Oke, aku bakal berhenti ya. Stop disini, daripada tambah bingung, tambah absurd ya. Sebenarnya, banyak orang yang bilang kalau menulis, itu bisa mengabadikan atau membuat diri kita menjadi abadi. Karena ya, tulisan-tulisan kita, ini pasti masih bisa dibaca, dinikmati oleh orang-orang, jauh setelah kita sudah tiada. Gulungan kitab, prasasti yang ditulis di batu, lukisan di gua, candi, atau bahkan patung, menjadi cara kita untuk mempelajari sejarah dari peristiwa atau kehidupan yang sudah lama terjadi di masa lampau. Oke, jadi sejak kemunculan internet, kita udah tahu ya dan mengenal teknologi cloud storage. Mulai dari memori HP, tablet, komputer, laptop, atau bahkan konsol game, semuanya itu punya kapasitas memori yang sangat besar. Memori atau media penyimpanan ini menjadi komoditas yang sangat vital di era sekarang ini. Era di mana setiap harinya, pasti kita menghasilkan data dalam jumlah yang besar. Mulai dari file kerjaan, tugas sekolah, kuliah, atau bahkan meme ya. Data-data ini terus kita hasilkan tiap harinya, dan bahkan menurut Microsoft, permintaan media untuk nyimpen data di masa depan atau di tahun 2025 bahkan, itu bisa mencapai sampai ratusan zettabytes. Oke, aku nggak tahu ini jumlahnya berapa, mungkin yang tahu bisa komen di bawah ya. Tapi ya, kita tahu sendirilah, namanya hard disk, ya SSD, flash disk, maupun memory card, semuanya itu punya masa atau umurnya mereka masing-masing. Jelas, dibutuhkan biaya dan effort yang sangat mahal dan besar untuk terus maintain data-data kita. Jujur, ada satu inovasi yang menurutku ini cukup kreatif dan keren ya. Ini dimulai oleh Microsoft, yang dinamakan Project Silica. Intinya, mereka itu menyimpan data dengan cara mengukir atau menulis langsung data di kaca. Jadi ya, kaca yang dipakai untuk nyimpen ini bener-bener sangat kuat ya. Tahan sama suhu panas dan juga tahan air. Jadi yang namanya kebanjiran, bahkan mungkin kebakaran, semuanya itu nggak bisa untuk menghancurkan data tersebut. Bahkan mereka itu juga kerjasama loh dengan Warner Bros. Studio untuk menyimpan film-film lama Superman untuk jadi arsip di masa depan ya. Intinya menarik ya, untuk melihat bagaimana perkembangan inovasi yang dilakukan untuk memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas dari penyimpanan data-data yang kita punya. Oke, disinilah bagian yang menurutku sangat vital. Jadi, jejak digital ini menjadi aspek yang dikhawatirkan oleh banyak orang di era modern ini. Karena apa yang sudah kita taruh di internet, itu bisa dinikmati, bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua orang yang ada di internet. Dan akan terus bertahan, ya akan terus stay di dalam internet dalam jangka waktu yang lama. Tentu hal ini bagus ya, karena karya-karya kita, memori dan data yang sangat berharga buat hidup kita, itu masih akan terus terjamin ya, akan terus tersimpan dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Tapi, gimana dengan postingan atau hal-hal negatif yang kita taruh di internet? Segala macam hate comment, kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan orang lain, entah sengaja maupun nggak sengaja, semuanya itu akan tetap bertahan. Bahkan setelah kita tiada. Mereka akan menjadi abadi di dalam dunia ini melalui internet. Jangankan di internet ya? Ketika kita punya pengalaman buruk dengan orang lain yang nggak tersesaikan, dan pada akhirnya berubah menjadi dendam, dendam itu akan terus hidup. Ya, dan terus menyala-nyala di dalam hidup kita. Bahkan sampai kitanya meninggal, atau orang yang dendam sama kita itu juga meninggal. Jadi ya, kenangan itu akan terus dibawa sampai orang itu tiada. Pada akhirnya, memori tentang hidup kita yang ada di dalam kenangan orang lain, maupun data-data yang kita ukir di internet, akan menjadi bukti atau sisa-sisa peninggalan kita di dunia ini setelah kita tiada. Kalau misalnya kita mau hidup abadi, sebenarnya pilihannya ada dua. Selalu berbuat baik hingga kita meninggalkan kenangan indah untuk orang lain yang ada di dunia nyata, maupun yang ada di internet. Atau, mau berbuat seenak kita sendiri, dan pada akhirnya meninggalkan luka yang akan tergores, yang akan terpatri dalam kenangan orang lain. Dan bahkan, tersimpan menjadi arsip keburukan kita di internet sampai selama-lamanya. Kalau kamu, apa yang akan kamu pilih? Terima kasih udah nonton konten kali ini. Like, share, dan subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten di channel si Jodhawini. Tulis komen di bawah kalau misalnya ada opini ataupun sanggahan yang mau disampaikan. Terima kasih, dan stay safe and stay healthy. Sub indo by broth3rmax